Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam umat bangkit Selamat datang di Bincang Inspirasi Suara Awadah Sebuah program yang kita buat untuk Menceritakan atau mengangkat kisah-kisah inspiratif Dari mereka-mereka yang sudah berjuang Ataupun membuat karya dan lain sebagainya Termasuk misalnya Mereka-mereka yang sudah mengabdi di tengah-tengah masyarakat Atau inspirasi mereka-mereka yang sudah memiliki karya Atau kemudian menemukan solusi-solusi Untuk permasalahan-permasalahan yang ada Nah, sebagai episode perdana Saya sudah kehadiran seorang pedagang online Kita tahu bahwa pandemik ini sangat Memberikan efek yang besar terhadap perekonomian kita Banyak sekali misalnya para pengusaha Atau pedagang dan lain sebagainya itu Terkena efek pandemik ini tentunya Nah, ada cerita yang menarik Dari tamu kita kali ini Yaitu Di saat yang lain Gulung tiker Ini justru malah makin cuan Di dunia online Kali ini kita kehadiran Pelaku penjual online Fikri Hushin Selamat malam Terima kasih sudah hadir di Bincang Inspirasi Suara Awadah Selamat malam Terima kasih Apa? Gimana kabarnya? Akhir-akhir ini Alhamdulillah Sehat-sehat Walaupun di Pandemi seperti ini Dagang-dagang lancar ya? Alhamdulillah Ya, bisa buat kegiatan lah Sambil buat olahraga gitu setiap hari Siap-siap Oke Kita tahu bahwa pandemik ini telah Merubah segalanya Termasuk Apa? Memberikan efek yang besar Bisa diceritain gak Waktu itu Kemarin sempat cerita Bahwa justru mulai Jualan online itu Di awal-awal pandemik Atau awal-awal Tahun 2020 kan ya Itu Bisa diceritain gak Awal-awal Memulai Jualan online itu Ceritanya gimana Ya sebenarnya Apa ya Tidak ada rencana sih Untuk sampai pada titik ini Cuman pada akhir 2019 Pada Desember itu Setelah saya lulus kuliah Lulus dari pesantren Saya pergi ke Jakarta Setelah ke Jakarta Ya niatnya sih sebenarnya bekerja Cuman memang Dari awal saya berangkat ke Jakarta Itu udah ada niatan untuk Belajar jualan online Gitu sih Gitu lah Sampai saat itu Ya saya memulainya itu Ya sekitar Januari lah 2020 itu Sebelum pandemi Seperti ini Gitu Oke Oke Ya Jadi Justru pada waktu itu Awal-awal pandemik ya Kita pandemik Di Indonesia Betul sih Cuman itu kan masih Di luar ya Belum masuk ke Indonesia Yang merebak Gitu Oke oke Bisa diceritain gak Waktu itu awal-awal Jualan itu gimana tuh Cari produknya gimana Bikin Apa online storenya Apa yang harus dipelajari Gitu gitu Cerita deh Awal-awal jualan itu Gimana ceritanya Sebenarnya ya Dulu waktu aku datang Ke Jakarta itu Setelah Januari Saya mencari Sebenarnya gak Belum sampai Saya mencari kerja sih Sampai melamar itu Belum Justru Pada Bulan Januari 2020 Saya sudah mulai belajar lah Tentang Bagaimana cara jualan Di marketplace Bagaimana jualan Di media sosial Di Facebook Di Instagram Seperti itu Cuman Ternyata Ada kesempatan Teman saya ini Yang Satu kos itu Mempunyai Toko di marketplace Nah Karena tidak Belum maksimal Nah Saya bilang tuh Ketemuan saya Eh Gimana nih Kalau misalnya Toko Di toko marketer place Ini Aku yang Nanganilah Saya yang pegang Saya yang balesin chat Saya yang Apa Dekorasi toko Dan lain-lain Seperti itu Nah Sebenarnya itu Awal Mula saya belajar Online di marketplace Atau belajar Degang di online Marketplace Itu sebenarnya Yaitu Saya pegang Tokonya Teman saya itu Dari situ Saya belajar Disitu saya Mengulik Tentang Ya Algoritma marketplace Bagaimana Cara berdagang Di marketplace Begitu Nah Setelah Berjalan Ya Sekitar Satu bulan Dua bulan Disitu Saya sudah mulai paham Disitu Saya mulai paham Dan saya bilang Ke teman saya Eh Kayaknya saya sudah paham deh Belajar di market Saya akan mau buat sendiri Setelah itu Barulah Saya buka toko sendiri Saya mengupload produk sendiri Alhamdulillah laku sih Karena ya Belajar itu sendiri Awal-awal itu Yang dijual Barang apa tuh Kalau Yang pertama Yang dijual Karena teman saya ini Kan kebetulan Dia kerja di Tanah Bank Dia menyediakan Perlengkapan muslim Semisal Kayak Zajada Sarung Gitu-gitu sih Terus Kayak Ya Banyak juga sih Semisal Kayak selimut Kayak handuk Gitu Nah Disitu Saya mulai belajar Tentang Bagaimana Berjualan Bagaimana Cara Agar Menarik traffic Ke toko kita Yang ada di marketplace Bitu sih mas Oke Awal-awal Apa Jualan online itu Apa sih Biasanya Apa Yang Menjadi Obstacle Atau Tantangan-tantangan Penjual online Di awal-awal Sebenarnya Kalau Untuk Sukses Di Ini ya Jualan online Dan itu Yang harus Dipahami Itu Justru Tentang Knowledge Product Itu sendiri Bagaimana Kita Paham Tentang produk Yang kita Jual Sendiri Kalau Bagaimana Cara Menjualnya Bagaimana Cara Larisnya Itu Sebenarnya Di Youtube Ada Semua Mas Misalkan Ya Kayak Di Youtube Tutorial Banyak Bagaimana Cara Laris Di Marketplace Cara Laris Di Sopi Cara Laris Di Lazada Cara Laris Di Tokopedia Cara Laris Di Media Sosial Itu Kan Banyak Banget Tutorialnya Cuman Yang Jarang Ada Di Marketplace Jarang Ada Di Sopi Jarang Ada Di Media Seperti Youtube Dan Google Itu Justru Tentang Penulis Produk Itu Sendiri Atau Tentang Spesifikasi Produknya Itu Sendiri Itu Jujur Yang Kita Harus Belajar Kita Belajar Tentang Produk Hijab Itu Kan Dengan Hijab Varian Banyak Banget Tentang Bahannya Tentang Warnanya Itu Kan Sangat Susah Sebenarnya Kayak Saya Sendiri Itu Susah Di Situ Harus Belajar Karena Saya Si Pembetulan Saya Itu Sekarang Punya Tim 7 Cuman Tidak Ada Yang Cewek Sedangkan Saya Menjual Fashion Musim Cuman Ke Arah Cewek Seperti Kayak Kena Seperti Kayak Hijab Kayak Gamis Nah Sebenarnya Tangan Tangannya Itu Adalah Belajar Tentang Produknya Itu Misal Kita Harus Belajar Tentang Warna Cewek Itu Kan Susah Susah Misal Kayak Hijab Itu Ada 42 Warna Itu Sang Susah Bagi Cowok Mungkin Coklat Coklat Cuman Bagi Cewek Itu Berbeda Ada Coksu Ada Milo Ada Meta Itu Sebenarnya Ya Tipis Tipis Lagi Kita Harus Belajar Tentang Itu Sebagaimana Belajar Tentang Bahannya Itu Banyak 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 Menurut Saya Yang Paling Susah Itu Belajar Tentang Memahami Super Produk Soalnya Ketika Kita Ditanya Sama Calon Pembeli Lalu Baranya Ini Terbuat Dari Apa Itu Kita Nggak Bingung Nah Itu Sih Kalau Menurut Saya Oke Jadi Lebih Ke Product Knowledge Produk Yang Mau Kita Jual Misalnya Ya Bener Juga Sih Logis Juga Sih Misalnya Kita Jualan Mau Kena Gitu Kan Sebagai Cowok Itu Mungkin Tangannya Itu Udah Beda Sendiri Sama Cewek Oh Ini Bagus Atau Enggak Lembut Atau Tidak Belum Lagi Misalnya Insting Warna Kita Tau Sebagai Cowok Mungkin Warna Kesukaan Cewek Pink Putih Sama Ungu Padahal Pasti Banyak Lagi Warna Iya Bener Sebenarnya Itu Misalkan Kayak Kalau Bagi Kita Itu Pink Tapi Kan Ada Dusty Pink Ada Royal Rose Di atas Itu Beda Tipis Itu Enggak Susah Sebenarnya Dan Iya Warna Sudah PR Misalnya Ditanya Ini Warnanya Apa Gitu Kan Harus Jelasin Ini Pink Apa Itu Betul Benar Sebenarnya Tentang Produk Menulis Ini Yang Menjadi PR Kita Karena Kita Harus Ketika Menawarkan Apalagi Berbeda Misalkan Customer Di Marketplace Sama Di Media Sosial Itu Beda Jauh Memang Kalau Seperti Di Marketplace Orang Datang Kesitu Sudah Beli Sudah Niat Mau Beli Itu Dia Enggak Perlu Tanya Tanya Nah Ini Beda Cerita Lagi Kalau Kita Jualnya Misalnya Di Marketplace Facebook Atau Di Group Facebook Atau Di Instagram Wah Itu Kita Menawarkan Barang Itu Harus Detail Bagat Lebih Bagus Yang Mana Terus Warnanya Apa Itu Memang Perlu Effort Lebih Kalau Jualan Di Media Sosial Antara Media Sosial Dan Marketplace Punya Kelebihan Dan Kekurahan Masing Sejauh Ini Apa Perkembangan Toko Online Sudah Seperti Apa Ya Alhamdulillah Sih Ya Sampai Saat Ini Kita Alhamdulillah Masih Ber-7 Ya Kemungkinan Mau Menambah Lagi Alhamdulillah Sih Konsep Penjualan Tiap Hari Itu Berapa Kira-kira Kalau Saya Sebenarnya Belum Terlalu Banyak Ya Mungkin Sekitar 500 Packing Sih Setiap Setiap Harinya Alhamdulillah Sih Luar biasa Tim Udah Berapa Sekarang Alhamdulillah Udah Tujuh Sih Cowok Semua Oke 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 Jadi Tentu Ini Hal Yang Menarik Artinya Kita Tahu Pandemi Ini Itu Efeknya Luar Biasa Kita Sering Dengar Misalnya Temen Kita Yang Tadinya Katakanlah Punya Kerjaan Tiba-tiba Berhenti Tiba-tiba Dirumahkan Itu kan Jadi Problem Sendiri Pasti Banyak Yang mengalami Hal-hal Seperti Ini Adanya Marketplace Jualan Online Seperti Ini Menjadi Alternatif Ternyata Kita Bisa Menghadapi Pandemi Ini Dengan Jualan Misalnya Dan Hasilnya Itu Tidak Sedikit Gitu Nah Buat Mereka Mereka Atau Para Pendengar Suara Awadah Yang Pengen Mulai Atau Tertarik Misalnya Jualan Online Di awal-awal Itu Kalau Jualan Online Apa Saja Yang Harus Dipelajari Sebenarnya Apa Yang Harus Dipelajari Ketika Seseorang Mau Jualan Online Itu Dia Harus Memutuskan Menurut saya Mau Jualan Di Marketplace Yang Itu Seperti Shopee Tokopedia Atau Lazada Atau Dia Mau Di Medsos Seperti Di Facebook Instagram Atau TikTok Ketika Dia Sudah Memilih Untuk Di Marketplace Kalau Menurut Saya Sendiri Sebenarnya Marketplace Kan Banyak Seperti Bukalapak Shopee Tokopedia Lazada Itu Menurut Saya Itu Harus Memutuskan Mau Fokus Dimana Dulu Semisalkan Di Shopee Yaudah Difokusin Di Shopee Dulu Atau Di Tokopedia Yaudah Di Tokopedia Dulu Atau Di Bukalapak Terus Di Bukalapak Dulu Karena Sebenarnya Antara Marketplace Shopee Tokopedia Bukalapak Lazada Itu Mempunyai Karakteristik Customer Yang Berbeda Dan Juga Mempunyai Algoritma Yang Berbeda Ini Yang Harus Kita Pelajari Sebelumnya Sebagai Seseorang Yang Mau Belajar Jualan Di Marketplace Terus Begitu Kalau Menurut Saya Kita Sebenarnya Bisa Semuanya Itu Ada Ada Di Youtube Sebenarnya Bagaimana Customer Yang Ada Di Shopee Customer Di Tokopedia Bagaimana Customer Di Bukalapak Begitu Kalau Menurut Saya Misalnya Kalau Kamu Itu Jualan Misalnya Seperti Otomotif Nah Itu Sosoknya Kamu Di Bukalapak Ya Karena Bukalapak Kebanyakan Cowok Nah Misalkan Kamu Jualan Skincare Nah Itu Cocok Jadi Shopee Karena Penjualan Terbesar Shopee Saat Ini Itu Nomor Pertama Itu Kecantikan Nomor Dua Itu Fashion Nomor Tiga Itu Fashion Muslim Nah Itu Kalau Shopee Kan Kalau Tidak Salah Itu 60 Cewek 70 Itu 60 Cewek 40 Itu Cowok Begitu Sih Kalau Menurut Saya Ya Harus Menentuin Dulu Sih Kita Tidak Bisa Memukul Rakata Harus Berjalan Bersama Misalnya Kita Berjalan Jualan Di Shopee Terus Jualan Juga Di Instagram Sama Di Facebook Itu Menurut Saya Banyak Ilmuwan Yang Kita Pelajari Dulu Sih Oke Jadi Termasuk Memahami Karas Karakteristik User Dari Marketplace Itu Juga Penting Misalnya Bisa Membedakan Oh Ini Produk Saya Katakanlah Makeup Misalnya Ini Pantesnya Atau Lebih Apa Relevan Kalau Dijual Di Marketplace A Misalnya Kayak Gitu Itu Semua Ada Di Ini Ada Sudah Banyak Di Kulik Itu Sudah Banyak Sih Sintai Itu Di Youtube Sintai Itu Di Google Itu Sudah Banyak Sih Menurut Cuman Kalau Kalau Menurut Saya Pribadi Jujur Lebih Enak Jualan Di Marketplace Kalau Menurut Saya Ya Mungkin Buat Orang Beda Orang Itu Beda Saya Mending Jualan Di Facebook Atau Jualan Di Instagram Kalau Saya Enaknya Jualan Di Marketplace Kalau Saya Sendiri Alasannya Apa Karena Pertama Itu Orang Yang Pergi Kemart Itu Otomatis Orang Sudah Niat Mau Belanja Berbeda Kalau Di Jualan Di Media Sosial Itu Kan Orang Buka Media Sosial Facebook Instagram Itu Kan Tidak Ada Niatan Dia Mau Belikan Masti Mau Cari Barang Mau Cari Barang Terus Mau Cari Keperluan Misalkan Kayak Sholat Itu Kan Agak Presentasenya Sangat Sedikit Orang Mau Media Sosial Mau Buka Facebook Instagram Itu Mau Niat Beli Barang Itu Agak Jarang Cuman Enaknya Di Marketplace Kalau Menurut Saya Yaitu Orang Membuka Sopi Orang Membuka Tokopedia Orang Membuka Lazada Ataupun Pakal Apa Itu Pingin Belanja Itu Lebih Enak Dan Juga Kelebihannya Di Marketplace Kalau Menurut Saya Panduannya Itu Sudah Sangat Lengkap Dari Marketplace Itu Sudah Sudah Mempunyai Panduan Bagaimana Misalnya Toko Kita Biar Laris Bagaimana Disediakan Disediakan Semua Dan Sampai Pada Menurut Saya Yang Paling Lengkap Itu Produk Produk Yang Sedang Trend Pada Saat Ini Misalnya Bulan Ini Itu Di Marketplace Disediakan Itu Sebenarnya Kita Bisa Belajar Disitu Kita Bisa Membaca Peluang Disitu Jadi Si Penjual Online Ini Sama Marketplace Itu Dikasih Analitik Ya Report Betul Kalau Menurut Saya Itu Kelebihan Dari Marketplace Dia Memberi Data Kepada Seller Wah Ini Misalnya Saya Jualan Mukena Saya Tahu Mukena Yang Lagi Laris Dalam Satu Bulan Ini Mukena Model Ini Itu Terlihat Maksudnya Kayak Misalkan Kadang Kita Kalau Mau Buka Usaha Kita Harus Melihat Kompetitor Dulu Enak Kalau Di Marketplace Kompetitor Bisa Kelihatan Semisal Dia Lari Jualan Kita Sama Kita Bisa Belajar Dari Kompetitor Sebenarnya Yang Dia Pakai Apa Diskon Ataukah Bonus Itu Kan Banyak Strategi Yang Dipakai Penjual Penjual Di Marketplace Begitu Si Si Nah Bagi Para Yang Katakanlah Mau Mulai Jualan Kan Namanya Mau Jualan Itu Kita Harus Punya Produk Nah Bagi Para Pendatang Baru Yang Mau Jualan Kalau Kita Belum Punya Produk Itu Gimana Waktu Itu Awal Kamu Jualan Itu Gimana Dapat Produk Nah Sebenarnya Kalau Awal Mula Saya Itu Jualan Saya Itu Kan Sebenarnya Bantuin Temen Itu Jualan Produk Yang Ada Di Tokonya Di Tanabang Jadi Sepisal Kayak Sajada Kayak Saruk Kayak Muka Gitu Gitu Nah Itu Ya Karena Udah Ada Barang Saya Dulu Waktu Itu Tapi Sekarang Itu Udah Banyak Si Udah Banyak Orang Yang Sukses Tanpa Dia Berdagang Di Market Place Itu Dia Tidak Tidak Mempunyai Barang Dia Tidak Stok Barang Kadang Dia Juga Tidak Making Dia Cuman Kalau Bahasanya Seperti Dropshipper Ada Orang Yang Punya Toko Dia Punya Barang Dia Ikut Menjualkan Itu Sebenarnya Ya Sama Lebih Enak Sebagai Dropshipper Karena Dia Udah Gak Apa Ngapain Dia Hanya Mungkin Memasarkan Gitu Ternyata Untuk Cari Produk Itu Gampang Karena Banyak Sekali Para Product Owner Atau Pemilik Produk Ini Membuka Peluang Dropshipper Seperti Itu Bisa Ditambahkan Selain Memahami Algoritma Marketplace Lalu Kemudian Katakanlah Strategi Strategi Yang Lebih Laris Lagi Mungkin Kalau Menurut Saya Memahami Yang Setelah Kita Paham Dengan Algoritma Shopee Marketplace Shopee Tokopedia Like Sedap Itu Memahami Customer Misalnya Sekarang Di era Pandemi Otomatis Fashion Pasti Turun Karena Mungkin Orang Mengalok Uang Kan Kebutuhan Kebutuhan Yang Pokok Cuman Fashion Fashion Yang Lebih Suficik Seperti Duster Itu Jusu Malah Meningkat Karena Kayak Ibu Itu Jusu Kerempuan Lebih Banyak Di Rumah Mungkin Malah Lebih Kebanyakan Pake Duster Itu Sebenarnya Itu Kemarin Sempat Meledak Jualan Duster Selain Dari Produk Yang Kesehatan Kalau Kesehatan Sekarang Luar Biasa Penjualannya Di Marketplace Itu Besar Bangan Kalau Kesehatan Cuman Kalau Fashion Lebih Kesehatan Seperti Duster Pakaian Santai Yang ada Di rumah Itu Meningkat Karena Kita Bisa Memahami Customer Kalau Menurut Saya Kalau Sekarang Yang Dijual Apa Kalau Dari Awal Saya Memang Fokus Tujuannya Di Fashion Muslim Dulu Itu Memang Saya Belajar Mulai Dari Sajadah Terus Sarung Terus Sekarang Kayak Mau Kena Sempat Saya Mau Jualan Hijab Tapi Tidak Kuat Tidak Karena Tidak Sebenarnya Bukan Masalah Restor Nya Karena Kompetitor Udah Luar Biasa Dan Juga Saya Harus Belajar Banyak Varian Itu Kan Juga Varian Varian Hijab Dan Juga Varian Dari Warna Setiap Hijab Itu Kan Tidak Banyak Tidak Sedikit Misalkan Kayak Pas Minat Itu Ada 42 Warna Nah Ini Memutuskan Untuk Restock Warna Yang Mana Ini Agak Susah Bagi Pendatang Baru Dan Ketika Kita Mau Mulai Pun Itu Agak Susah Juga Untuk Berkompetisi Di Marketplace Kan Harganya Sudah Memang Sudah Banting Bantingan Harga Kalau Bahasanya Gitu Jadi Perlu Model Lebih Untuk Jualan Seperti Kayak Hijab Kalau Sekarang Saya Fokusnya Di Ini Kayak Mukena Terus Kayak Sejada Kalau Menurut saya Karena Lebih Memudahkan Lebih Mudahkan Karena Tidak Pake Size Tidak Pake Ukuran Itu Yang Lebih Mudah Paling Kalau Misalkan Kayak Mukena Itu Cuman Warna Cuman Warna Dan Model Itu Lebih Mudah Itu Bisalah Kita Buat 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 Sendiri Itu Bisa Kayak Misal Kayak Sajada Itu Kan Yang Mudah Juga Itu Cuman Masalah Warna Doang Si Seperti Apa Penjualan Di Masa Pandemik Seperti Ini Apalagi Satu Bulan Ini Kemarin PPKM Itu Gimana Kondisinya Sebenarnya Kalau Saya Tidak Menurun Ya Menurun Menurun Sedikit Cuman Mungkin Untuk Ini Akhir Bulan Itu Pasti Akhir Bulan Apalagi Itu Fashion Fashion Itu Pasti Turun Cuman Menurut saya Ini Tidak Menurun Banget Itu Enggak Drastis Atau Memang Mungkin Toko Offline Misalnya Kaya Pasal Kaya Supermarket Mala Itu Ditutup Ya Orang Larinya Ke Online Itu Bisa Jadi Kenapa Penjualan Kalau Menurut Saya Jatuh Drastis Begitu Sih Kalau Menarik Menarik Jadi orang itu ya udah ini lah ya mencari keseimbangan baru ya ketika tanah bank tutup mau tutup pasar-pasar tutup gitu ya mau gak mau larinya ke online oke jualan ini udah lebih dari satu tahun apa tantangannya sekarang selain pandemi justru saya bisa jualan terus seperti ini mungkin karena efek pandemi juga ya mungkin dulu ketika saya mulai itu kan belum mulai pandemi itu kan kayak orang kan mas kebiasaannya masih jual beli di offline banyak yang di offline nya nah disini saya mulai setelah pandemi kebanyakan yang toko-toko offline itu kan tutup disitu saya ya karena saya sudah memulai di katakanlah di marketplace itu ya mendapatkan sedikit ini lah ya nikmatnya jualan di marketplace namun setelah pandemi ini satu tahun sudah satu tahun tantangannya justru semakin semakin ketat sih karena kalau menurut data kata data nih di websitenya itu sebelum pandemi seller-seller di market itu sudah 9,7 jutaan lah ya itu selama berapa tahun tuh ya sekitar katakanlah dari 2015 sampai 2020 ya itu 9 jutaan nah setelah pandemi justru meningkat 2,7 juta seller nah itu di Shopee nah itu di Tokopedia nah itu di itu setiap market itu rata-rata naiknya 2 sampai sampai 3 jutaan lah itu kan kalau ibaratnya kuenya sudah terbagi-bagi ya yang pasti sih kompetitif pasar itu semakin ketat sih menurut saya ya itu sih menurut saya dengan semakin ketatnya kompetisi ini ya semakin banyak seller kemudian apa tentu sebagai pengusaha atau ya ini juga bisa dikatakan pengusaha lah yang entrepreneur gitu secara bisnis itu nanti scalingnya itu gimana tuh nextnya gitu apakah terus jualin produk orang gitu kan sementara ini kan ya soal ilmu dagang segala macam ini kan udah kata lah ya memahami customer udah cara komunikasi customer juga udah mempelajari mempelajari karakteristik marketplace jika sudah gitu what's nextnya ini apa nih gitu kalau seller pasti kan beda-beda ya maksudnya nanti itu scale upnya sebuah bisnis itu mau dari banyaknya varian atau dia meranggak ke market lain itu kan sebenarnya pilih keputusan-keputusan seller kan karena seller kan sebenarnya kalau dia udah terbiasa jualan di market dia kan udah tahu algoritmanya dalam artian bagaimana sih sebenarnya kayak produk ini dijual cara produk itu dijual agar laris itu sebenarnya seller-seller kan sudah ya udah paham lah bagaimana caranya itu cuman kalau bilang masalah scale up dengan kondisi yang apa ya kompetitifnya itu sangat sangat tinggi kalau di market mungkin justru kedepannya seller-seller itu yang bisa jualan di market dia justru malahan yang punya brand kalau menurut saya itu justru yang akan bertahan nah dari situ kan dia udah fokus sekali di brandnya sendiri bagaimana memasarkannya di market place sebenarnya lebih ke ini sih menghindari perang harga itu salah satunya strategiknya itu membuat brand sendiri yang di dalamnya itu ya bisa memberikan value-value lebih lah dibandingkan dia ada hanya sebuah produk begitu sih jadi harus punya brand sendiri ya biar biar ya kita udah tahu ilmu dagangnya kalau jualin produk perang jualan ya misalnya sih gini ya kalau menurut saya misalnya saya produk jualan di produk di market itu sarung katakanlah kayak pabrik-pabrik misalnya kayak Waddimor kayak itu BHS kayak atlas itu juga juga jualan di Shopee juga jualan ini bagaimana sih saya berdagang kecil jualan berkompetisi dengan pabriknya langsung kan walaupun dari segi harga pasti ya kita dapat lah jualnya dia sama jualnya kita cuman kan tidak seperti itu ada trusted customer ketika beli di bedagang sama beli langsungnya di officialnya kan pasti lebih percaya di officialnya kan dibandingkan dengan citanya gitu itu kan yang ya kita harus mengalah wah ini kacau juga ya kalau brand owner ini juga langsung ikut jualan mekanisme pasarnya itu jadi rusak ya mungkin dari segi harga masih bisa ya karena pasti kan ada pengaturan harga ya harga jualnya pasti beda mungkin sana lebih mahal sedikit cuman ya itu juga dari segi customer ketika melihat memilih tuku antara tuku saya dan tukunya si officialnya itu pasti memilih officialnya menarik wah menarik ini banyak sekali ilmunya yang bisa kita ambil oke apa ya terakhir apa nih misal tips lah yang bisa dikasih untuk para teman-teman yang pengen nyobain jualan online silahkan mungkin pertama sih menurut saya tipsnya itu tidak banyak ketika mau memutuskan di marketplace yang harus pertama dipelajari itu panduan berjualannya di marketplace sebelum dia itu belajar di youtube sama di google itu pertama dia harus belajar tentang panduan yang ada di shopee panduan berjualan di tokopedia nah ini pendamannya harus dibaca harus dipahami nah setelah dibaca dan dipahami barulah dia itu belajar lewat media sosial terus belajar lewat youtube lewat google itu tidak masalah cuman kalau dia langsung belajar ke youtube tanpa dia memahami tentang panduan berjualan di shopee itu sendiri dia tidak tidak susah untuk memahaminya mesti alurnya itu agak susah juga sih kalau menurut saya itu pertama yang kedua sebenarnya kita harus membiasakan membuat kebiasaan untuk berjualan semisalkan ya kita itu mau jualan oke kita mau jualan katakanlah bukanlah sebuah produk ini bukanlah nah kita harus berjualan setiap hari kan nah walaupun belum ada penjualan disitu kita harus belajar tuh bagaimana cara membaca data membaca kompetitor itu adalah step step belajar sih menurut saya kalau kalau orang memulai terus saya terus dia itu pengen laris pengen sehari orderannya langsung 100 langsung 200 itu menurut saya kurang apa ya kurang kurang efektif sih karena menurut saya bisa berjualan bisa melariskan toko kita itu adalah satu ilmu di jarak satu ilmu yang ada di agar bisnis online kita sukses karena kita harus memikirkan masalah stok masalah produknya gimana kualitasnya gimana itu kan ada ada apa ya ada keilmuannya sendiri-sendiri yang kita harus belajar belajar itu dari sebuah proses begitu sih menurut saya itu menikmati sebuah proses itu penting semisalkan oh sehari kita order aja baru 5 cara operasionalnya ya kita sendiri mungkin bisa kalau sudah 10 itu pasti 10 ya bisa sendiri cuman agak keteter memang kalau udah 100 itu udah berubah sekali tuh bagaimana sih sebenarnya kayak misalnya kita operasionalnya itu gimana masalah pengaturan stoknya itu gimana stok di supplier itu gimana itu kan sebenarnya rangkaian dari beberapa apa ya beberapa persoalan yang disiapkan sebelum toko kita itu laris misal kita laris tuh sehari tuh ada 500 orderan ternyata kita itu gak punya produk stok produk di pabrik gak ada itu kan ya harus kita pikir-pikir dulu kan sebenarnya gitu sih kalau menurut saya ya kalau menurut saya sih nikmati prosesnya juga dulu sih dari order yang 5 10 20 30 begitu menarik jadi menikmati prosesnya gitu karena dengan menikmati proses nantinya itu akan meningkatkan kapasitas kita jadi akan beda sekali ya jadi ketika orderan itu masih satu hari lima itu manajemennya masih seperti ini bisa di handle sendiri nanti 10 itu udah mulai 20 50 sampai ke 100 itu udah butuh manajemen macem-macem misalnya stockistnya percetinya nanti seperti apa belum lagi ngatur cashflow keuangan yang ini mau bagaimana menarik sekali oke thank you mas Fitri sudah disempatkan laku ngoprol-ngoprol di suara awadak itu dia teman-teman mas Fitri mudah-mudahan sukses ke depannya lancar jualannya sampai punya brand sendiri nanti amin oke itu dia teman-teman semoga bisa menjadi inspirasi kita semuanya bahwa banyak sekali jalan untuk memulai sebuah usaha atau kemudian perjualan dan lain-lain itu salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Mas Fitri terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di episode bincang inspirasi di suara awadak dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel suara awadak dan ikuti sosial media suara awadak untuk mendapatkan update video-video menarik dari program-program yang ada itu saja untuk episode kali ini sampai jumpa episode berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati